Halo geng, selamat pagi, siang, sore dan malam semuanya Jadi di sesi kali ini kita mau bahas terkait dengan patina Apa itu patina dan keunikan apa sih jika patina itu terjadi pada kulit atau produk kulit Sekedar teman-teman tahu bahwa patina itu adalah proses penuaan atau aging Prosesnya berlangsung secara alamiah namun bisa dipercepat tentunya dengan usaha-usaha yang lainnya seperti itu Nanti kita akan bahas Jadi kalau teman-teman suka terkait dengan keunikan atau dengan vintage Maka bahan produk kulit yang mengalami patina cocok buat teman-teman Misalnya kita contohkan ya Nah ini, ini adalah produk kulit dengan kulit vektan Kemudian dikombinasi dengan kulit pull up Semakin lama nanti kita pakai atau kita gunakan secara alamiah Maka akan terjadi penuaan di kulit ini Atau istilahnya patina tadi Ini adalah berumur 3 bulanan Sedangkan ini sudah berumur hampir 3 tahun Sudah jelas ya kelihatan perubahan warnanya atau penuaannya, vintage-nya Nah, kalau teman-teman suka sesuatu yang unik Scratch-nya juga alami Itu berarti teman-teman cocok dengan produk yang mempunyai proses penuaan atau patina istilahnya Semakin tua sebuah produk kulit maka akan semakin unik Semuanya berlangsung secara alamiah Sama halnya dengan produk ini Ini kulit yang baru ya mungkin belum ada satu bulan ini Ini kulit jenis crazy horse Jika sudah digunakan selama mungkin setahun Lebih mengkilap dan ada scratch-scratch naturalnya Ini proses patina dari kulit ini Dari kulit yang sebelah kiri Ketahuan bedanya ya Jadi scratch-scratch-nya ini unik, estetik, dan alami seperti itu Ini masih ngedoft kalau produk yang baru Kalau yang sudah lama Dia akan lebih mengkilap Dan lebih gelap Karena kulit itu sebenarnya produk yang bisa dibilang Masih mengeluarkan minyak ya Secara alamiah untuk beberapa tahun Nah proses pengeluaran minyak itu Yang nanti bisa menghasilkan sebuah aging atau proses patina Seperti hanya jeans lah Kalau teman-teman penyuka jeans Itu semakin lama kan ada penuaan di pewarnaan jeansnya Cerana jeansnya Itu sama halnya dengan produk kulit ini Oke, jadi salah satu yang membedakan kulit asil sama kulit palsu juga Ya salah satunya adalah patina itu sendiri Kemudian bisa gak kita mempercepat proses penuaan atau aging Kalau menurut saya bisa Saya pernah mencobanya Dan beberapa literatur dari youtuber-youtuber luar negeri ya Dengan cara menggosoknya dengan wax Di tepiannya bisa kita gosok dengan wax Itu nanti akan mengalami aging lebih cepat Atau bisa juga kita gosok dengan ming oil Karena salah satu efek dari ming oil adalah menggelapkan Supaya terkesan natural Maka pemberian wax atau pemberian ming oilnya itu Di tepi-tepi saja Seperti itu Oke itu ya teman-teman info terkait dengan aging Atau patina dari produk kulit Jadi teman-teman kalau ingin produk-produk yang berbau dengan vintage Atau berbau dengan natural Suka yang rebel-rebel Bisa masuk di kerajinan kulit Pada produk kuda kulit Itu Kalau teman-teman suka silahkan di like Dan subscribe Ikuti juga tutorial dan pattern-pattern yang tersedia ya Ada free pattern dan mobile bowler pattern di Etsy Oke terima kasih Bye-bye Sampai jumpa